Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semuanya Kesempatan kali ini kita akan belajar Membuat poster ucapan Selamat Hari Raya Yaitul Fitri 1442 Hijriah Tentunya menggunakan Adobe Photoshop Langsung aja yuk kita ikuti tutorial Langkah pertama Kita harus membuat file baru Disini kita menggunakan ukuran Sentimeter yaitu 15 x 15 cm Dengan resolusi 300 Pixel per inci Selanjutnya ubah warna backgroundnya Dengan cara memilih Set Foreground Kita klik kemudian pilih Warna ungu Yang agak tua Seperti ini kemudian Dengan menggunakan Pen BK Tool kita Klikkan pada area kerja Berikutnya Sobat semuanya bisa Kita menggunakan Elliptical Markway Tool Kemudian dengan tekan shift pada keyboard Kita tarik seperti ini Selanjutnya Kita arahkan posisinya Klik kanan Feeder Kemudian nilai Feeder nya kita ubah menjadi 250 Selanjutnya disini kita membuat Layar baru Kemudian di bagian set background Kemudian di bagian set background Kita ubah warnanya Menjadi warna kuning Seperti ini Kemudian gunakan Control Del Sehingga Dia akan membentuk Pangcaran warna kuning Seperti ini Kemudian hilangkan seleksinya Dengan Control D Selanjutnya Selanjutnya Dengan Move Tool Kita arahkan di bagian atas Seperti ini ya Opacity nya Bisa kita kurangi Menjadi 50 Mungkin dipertajam lagi Menjadi 75 Cukup seperti ini Selanjutnya Selanjutnya Disini kita bisa Memanfaatkan Ornamen yang telah Disiapkan sebelumnya Kita tarik pada Photoshop Disini ada Object Pattern Dan object Berupa ketupat Kita pilih yang Pattern dulu Dengan Move Tool Kita tarik ke Area kerja Selanjutnya Atur posisinya Nah kemudian disini Gunakan Masking Pada Bagian bawah ini At layer mask Selanjutnya Dengan Memanfaatkan Gradient Tool Disini Pastikan Yang warna hitam ini Di bagian atas Yang putih Di bagian bawah Kemudian Disini kita bisa Tarik Di area kerja Seperti ini Nah Kemudian disini Kalau sudah Bisa menggunakan Multiply Nah di multiply ini Kemudian Di opacity nya Sobat semuanya Bisa ubah menjadi 50 Seperti ini Jadinya Kemudian Selanjutnya disini Kita bisa Memasukkan Ketupatnya Nah Ornamen ketupat ini Sudah pernah Ada tutorialnya Cara pembuatannya Mungkin Kalau ingin belajar Bisa dicari Di channel ini Kita pilih Yang ketupatnya Kemudian Gunakan Move tool Kita arahkan Pada area kerja Kemudian Gunakan Ctrl T Tekan Shift File T Secara bersamaan Kita perkecil Kalau dirasa Sudah cukup Bisa dicendang Nah selanjutnya Arahkan seperti ini Kita duplikat Untuk ketupatnya Ini Kita duplikat Sorry Kita duplikat dulu Duplikat layer Kemudian Atur posisinya Kita duplikat Kembali Nah setelah Diduplikat seperti ini Yang bagian tengah ini Kita perkecil sedikit Selanjutnya Bisa dicendang Selanjutnya Disini Kita bisa Membuat Objek baru Mungkin Kita pakai Objek Custom Shape tool Kita pilih Objek Yang Bulan sabit Nah ini ya Kita pilih ini Kemudian Mungkin dengan Zoom tool Kita berbesar sedikit Kita berbesar dulu Biar mempermudah Kerja kita Kembali Menggunakan Custom Shape tool Pilih yang Bulan sabit ini Kemudian Yang Ini pilih yang Shape Terus Fillnya Ubah Warnanya Menjadi Kuning Seperti ini ya Selanjutnya Selanjutnya Bisa kita Tarik pada Area kerja Seperti ini Untuk warnanya Kita bisa Ubah lagi Menjadi Guning yang Agak Tua Kemudian 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 disini Gunakan Control T Atur sedikit Posisinya Diubah Seperti ini Sudah bisa Dicentang Selanjutnya Dengan move tool Kita arahkan Posisinya Kemudian Kita duplikat lagi Yang ini Duplikat layer Duplikat Taruh di bagian Sini Kemudian Kita bisa Duplikat kembali Duplikat layer Taruh di bagian Bawah Seperti ini Selanjutnya Kita bisa Membuat Objek baru lagi Pilih Yang Bintang Ini Kemudian Sama Dengan Bulan cabit ini Kita tarik Ke area kerja Seperti ini Kemudian Bisa kita Duplikat Atur Posisinya Dengan move tool Oh sorry Ini kan Layarnya Jadi satu Dan ini Berarti Sebelum Kita membuat Objek Kembali lagi Ya Historinya Kita kembalikan Historinya Nah disini Sampai sini Aja Jadi Untuk Bintangnya Ini Kita pilih Layer baru Aja Jadi Layernya Jangan Disamakan Dengan Set Taruh Bagian Atas Sini Nah Kemudian Disini Baru Kita membuat Bentuk Bintang Bentuk Bintang Nah Seperti ini Kemudian Untuk Warnanya Kita Samakan Dengan Yang Bulan Zapit Ini Kita Samakan Aja Oke Kemudian Kita baru Duplikat Bintangnya Ini Kita Duplikat Dengan Move tool Kita Arahkan Posisinya Bisa Kita Duplikat Kembali Mungkin Ditaruh Sebagian Sini Nah Seperti ini Ya Kalau Sudah Semuanya Kalau Sudah Seperti Ini Bisa Kita Membuat Objek Baru Ya Kayak Tali Menggantung Dengan Memanfaatkan Rectangular Marquette Tool Nah Seperti Ini Kemudian Kita Taruh Di Bagian Bawah Layar Membuat Layar Baru Klik Nah Layar Baru Ini Kemudian Tekan Karena Ini Yang Bawah Ini Pastikan Ini Warnanya Kuning Ya Kuning Sama Dengan Layarnya Ini Warnanya Apa Ini Bulan Sabit Ini Nah Baru Kemudian Kita Control Del Hilangkan Seleksinya Dengan Control D Dia Akan Membentuk Garis Seluruh Seperti Ini Kemudian Kita Duplicate Sesuai Jumlah Object Yang Ada Disini Duplicate Taruh Disini Untuk Mempercepatnya Kita Pakai Move Tool Kemudian Tekan Alt Untuk Menduplikat Sampai Muncul Bentuk Seperti Ini Tinggal Kita Tarik Untuk Mempercepat Dalam Menduplikat Atur Posisinya Ini Juga Tekan Bawah Juga Kemudian Bisa Kita Tarik Ke Atas Nah Ini Kurang Panjang Berarti Gunakan Control T Tinggal Kita Tarik Seperti Ini Ini Juga Kalau sudah Bisa Dicendang Selanjutnya Kita Zoom In Aja Click On Screen Untuk Melihat Posisinya Kalau sudah Seperti Ini Mungkin Kita Bisa Menambahkan Lagi Zoom Out Lagi Menambahkan Bentuk Bintang Yang Lain Bintang Yang Kecil Kecil Kita Duplikat Di sini Untuk Aksesoris Saja Kita Buat Yang Kecil Kecil Ini Oke Kalau Sudah Semua Layarnya Ini Kita Bisa Jadikan Satu Dulu Dengan Cara Memilih Salah Satu Layar Kemudian Tarik Ke Bawah Sampai Nah Layarnya Ini Tekan Shift Pada Keyboard Kemudian Kita Klik Semuanya Sudah Terseleksi Seperti Ini Kalau Sudah Terseleksi Kita Pilih Merger Layar Sehingga Layarnya Ini Sudah Menjadi Satu Semua Kemudian Kita Zoom Fit On Screen Dulu Nah Kalau Sudah Menjadi Satu Ini Kita Bisa Terangkan Sedikit Dengan Menggunakan Image Just Curves Bisa Diterangkan Agar Lebih Jelas Sedikit Oke Kemudian Kita Duplikat Layar Hasil Duplikat Ini Kita Flip Horizontal Edit Transform Pilih Flip Horizontal Kemudian Kita Arahkan Ke Arah Kiri Kemudian Disini Sampai Ini Jadi Satu Ini Nah Posisinya Kalau Sudah Pas Baru Disini Kita Seleksi Dua Duanya Kemudian Di Merger Layar Kembali Oke Kalau Sudah Mungkin Kita Bisa Tarik Ke Bawah Seperti Ini Nah Kemudian Disini Untuk Mengepaskan Posisinya Ini Yang Kayak Tali Ini Kita Bisa Menggunakan Rektangular Merkuit Tool Kita Seleksikan Nah Kemudian Dengan Ctrl T Kita Arahkan Ke Atas Otomatis Lihat Kita Tentang Dia Akan Panjang Semua Posisinya Melihat Seleksinya Dengan Ctrl D Nah Kalau Sudah Seperti Ini Perhatikan Kanan Kirinya Kira-kira Sudah Center Atau Belum Nah Ini kan Sudah Ya Selanjutnya Kita Bisa Menambahkan Tag Mungkin Kalau Kurang Pas Ini Nah Kalau Sudah Lanjut Kita Membuat Tag Dengan Memilih Horizontal Tipe Tool Kemudian Untuk Font Kita Pakai Ini Tarif Arabic Ini Atau Mungkin Sobat Semua Bisa Pakai Font Yang Lain Kemudian Untuk Warnanya Kita Ubah Menjadi Putih Kita Ketikkan Tag Seperti Ini Kemudian Dengan Move Tool Ctrl T Kita Berbesar Sedikit Selanjutnya Kita Duplicate Layernya Tarik Ke Bawah Kemudian Menggunakan Horizontal Tipe Tool Kembali Kita Ubah Tag Bisa Kita Block Kemudian Pilih Font Yang Lain Misalkan Disini Kita Gunakan Ara Bila Kemudian Dengan Ctrl T Kita Bisa Berbesar Seperti Ini Oke Kalau Sudah Bisa Dikentang Selanjutnya Mungkin Mungkin Dikasih Gradasi Ini Biar Lebih Bagus Kita Kasih Gradasi Untuk Yang Bawah Kita Pilih Kuning Seperti Ini Yang Atasnya Kuning Juga Tapi Kita Cari Yang Lebih Mudah Nantinya Seperti Seperti Ini Aja Kemudian Kasih Drop Shadow Sedikit Drop Shadow Agar Muncul Sedikit Bayangannya Cukup Oke Berikutnya Saya Atur Posisinya Lagi Kita Buat Tag Selanjutnya Tinggal Kita Copy Yang Ini Aja Biar Lebih Cepet Duplicate Layar Kemudian Taruh Kebawah Seperti Ini Tulis Satu Shawal Nah Fontnya Kita Ubah Menjadi Arial Biasa Kemudian Bisa Diperkecil Dengan Control T Oke Setelah Diperkecil Bisa Dicentang Selanjutnya Di bawahnya Ini Kita Buat Menggunakan Ini Aja Rounded Untuk Mengasih Semacam Cream Di bawahnya Ini Rounded Kemudian Nilai Radius Kita Buat Sekitar 75 Nah Seperti Ini Kalau Sudah Posisinya Ditaruh Di bawahnya Tag 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 Ini Kita Ubah Warnanya Menjadi Hitam Seperti ini Kemudian Mungkin Bisa Ditebalkan Sedikit Nah Kalau Sudah Cukup Kita Tambahkan Tag Selanjutnya Disini Sudah Disiapkan Minal Aitin Walfa Izin Kita Copy Kemudian Arahkan Kesini Ambil Layernya Ini Kita Duplikat Kembali Setelah Duplikat Arahkan Ke Bawah Tinggal Kita Pas Tekan Disini Bisa Diblok Kemudian Tekan Ctrl V Nah Tinggal Kita Enter Sehingga Menjadi Dua Baris Kemudian Bisa Diperkecil Sedikit Nah Seperti Ini Oke Tinggal Ngatur Ngatur Posisinya Terus Ditambahkan Link Mungkin Di bagian Bawah Ini Tambahkan Link Taruh Di bagian Bawah Untuk Bentuknya Mungkin Cukup Ini Atau Mungkin Diganti Yang Lain Untuk Warnanya Warnanya Dibuat Seperti Ini Biar Lebih Kelihatan Oke Oke Nah Kalau Sudah Cukup Mungkin Bisa Ini Terlalu Kebawah Ini Kayaknya Ini Diatur Atur Lagi Posisinya Ketupat Ini Ditaruh Agak Ke Atas Kemudian Tag Ini Semuanya Kita Bisa Seleksi Untuk Tag Tag Ini Rondit Termasuk Ibtul Fitri Kunci Aja Biar Lebih Mudah Tinggal Kita Tarik Ke Atas Nah Seperti Ini Oke Kalau Sudah Mungkin Bisa Kita Simpan Hasil Kerja Tanya Poster Idul Fitri Jangan Lupa Disimpan File JPEG Oke Mungkin Cukup Sekian Tutorial Pada Kesebutan Kali Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Di Like Dan Subscribe Untuk Menikgu Channel Ini Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh